Halo semua, ketemu lagi dengan Dunia Bidan. Pakai postinor ya? Heidnya nggak dateng-dateng ya? Ini sesuai dengan permintaan dari Salma Ayu yang nanyain tentang Bu Bidan, gimana nih? Heidnya nggak dateng-dateng. Aku pakai postinor. Tenang aja bunda ya. Jadi kalau pakai postinor, emang ada perubahan siklus height ya. Yang perlu digarisbawahi, ada perubahan siklus height. Dan ini variatif sekali. Setiap orang itu tidak sama. Jadi orang per orang ya, yang satu mungkin satu bulan udah dateng height-nya. Orang kedua mungkin perlu dua bulan baru dia bisa dateng height-nya. Mungkin yang ketiga bisa tiga bulan tidak dateng height-nya. Tidak dateng-dateng. Jadi ini ya, untuk height itu nggak bisa instan ya sebenarnya. Nggak bisa instan kenapa? Karena height itu merupakan suatu proses. Jadi nggak bisa, oh aku besok harus height gitu. Nggak bisa. Aku mempercepat datangnya datang bulan gitu. Nggak bisa. Karena itu adalah proses penebalan ya, penebalan dari indometrium. Sehingga menebal dan ketika tidak ada pembuahan, dia akan mengelupas. Nah, ketika tidak ada penebalan, dia tidak akan bisa mengelupas. Nah, sebelum height itu pasti ada penebalan terlebih dahulu. Ini memerlukan suatu proses ya. Ini proses dari estrogen dan progesteron. Jadi, karena kemarin itu minum postinor, yang fungsinya itu menekan. Menekan yang namanya ovulasi, supaya tidak terjadi ovulasi. Sehingga pada akhirnya, dia tidak bisa menstruasi. Kan gitu? Karena nggak ada ovulasi, dia nggak menstruasi. Nah, untuk menstruasi dibutuhkan estrogen dan progesteron. Progesteron ini sama estrogen ini dipengaruhi oleh hipofisis. Nah, hipofisis ini kerjanya dipengaruhi juga oleh kondisi psikologis. Kalau psikologis seseorang itu dalam kondisi yang stres ya, dia otomatis nanti estrogen dan progesteronnya keluarnya itu tidak seimbang. Karena dia setiap waktu ada kadarnya tersendiri. Jadi, nggak sama. Keluarnya sekian, 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 tiap harinya itu nggak sama. Ketika acak-acakan di dalam tubuh karena stresnya, jadi tidak bisa terjadi penebalan dan tidak bisa terjadi head. Nah, ini seperti lingkaran setan. Kami menyebutnya lingkaran setan. Mengapa lingkaran setan? Karena gini, bunda pakai postinor. Pasti stres ya pikirannya, takut hamil, takut hamil, takut hamil gitu. Karena stres, estrogen dan progesteron ini keluarnya nggak stabil ya. Nggak stabil artinya nggak sesuai dengan ukuran, nggak sesuai dengan takaran. Akhirnya tidak terjadi head. Tidak terjadi head, bikin stres. Nah, stres bikin estrogen nggak seimbang. Nah, ini seperti lingkaran setan ya. Karena estrogen keluarnya nggak seimbang, ini menimbulkan tidak head. Nah, tidak head menimbulkan stres. Stres menimbulkan tidak berimbang. Terimbang, tidak berimbang menimbulkan tidak head. Nah, jadi ini seperti lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Ya, kalau memang sudah dipastikan bunda dalam tes urin ya, dalam tes kencing itu tidak hamil, itu tenang saja. Supaya estrogen dan progesteron bekerja seimbang. Bekerja stabil ya. Sehingga bisa menimbulkan penebalan pada uterus yang akhirnya bisa menyebabkan head. Jadi, intinya di sini, bunda tergantung dengan psikologis bunda. Kalau sudah seperti ini, tergantung dari psikologis bunda. Kalau psikologisnya itu bikin stresnya nggak habis-habis ya, stresnya tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Yang ada nanti bukan cuma head yang tidak datang. Tapi apa? Bisa sakit emah atau asam lambungnya bisa meningkat juga. Jadi, saran saya ya, kalau memang dites urin ya, itu sudah dipastikan tidak hamil ya, dalam kondisi negatif, tenang. Pikiran tenang. Walaupun ada sebenarnya obat-obatan yang bisa membuat hormon ya, dimasuki hormon supaya hormonnya itu seimbang terus, sehingga bisa menimbulkan penebalan pada rahim dan nanti bunda bisa menstruasi. Tapi itu di episode berikut lagi. Oke, tenang ya bunda ya. Bunda Salma Ayu, sudah saya sajikan untuk bagaimana atau kalau kondisi tidak datang head setelah penggunaan postinor. Ya, jadi memang yang pertama adalah efek dari postinor, tapi berikutnya bisa karena efek dari stres. Oke, saya kira sudah jelas. Tapi kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, subscribe, like, komentar, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, dunia bidan.